selamat menikmati susu dan keju alat-alat yang dipakai nah selesai bisa pakai baskom kemudian ini pisau ini apa taronan bagi piring doang sendok serta parutan ya sama-sama anak sore jagungnya setelah dibuat sudah dicuci ya anak sore kita akan ini kita potong sisir namanya ya kita sisir ya hati-hati ya pisau bismillahirrahmanirrahim kita sisir jagungnya hmm ya soalnya nanti bisa sama-sama ginda ya ya sudah kita masukkan kita kita juga akan siapkan kejunya ya kita parut dulu kejunya hmm ini kejunya kita tepas dulu ini keju yang akan dijadikan topping buat diatasnya jagung juga ini ya nah sebelum kita 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 olah anak sore akan siapkan pancinya dulu ya kita akan menyiapkan panci untuk mengukusnya mengukus jagungnya menggunakan panci yang sudah diisi air ya kita akan ke dapur dulu nah ini pancinya sudah diisi air kita akan kita akan akan mengukus jagungnya kita tuang dulu bismillah nah kalau sudah 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 semua diratakan hmm kita tutup kita tutup dan kita tunggu hingga masak ya sekitar 15 menit alhamdulillah jagungnya sudah masak ya anak sore ya kita mau ambil jagungnya mau pakai markup boleh pakai pin kecil boleh ya sudah pakai cetakan agar pakai ini juga boleh nah anak sore kasih susunya hmm gajah susu terus secukupnya terus sama kacik keju yang sudah parut tadi ya nah seperti ini cantikan nah ini jasuke kita sudah jadi Alhamdulillah selamat mencoba membuat jasuke bersama bunda di rumah dan semoga anak sore bisa mencicipinya dengan senang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih